Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini akan membahas tentang praktikum kimiaan organik dengan judul penantuan tingkat keasaman mineral alam Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini diantaranya sebagai berikut Pada percobaan ini terdapat dua tahap langkah kerja yaitu uji kuantitatif dan uji kualitatif Langkah awal pada tahap uji kuantitatif yaitu dilakukan preparasi dengan menimbang geolit sebanyak 0,5 gram Selanjutnya dilakukan pembuatan larutan amonia dengan konsentrasi 0,5 M sebanyak 50 mili dari larutan amonia pekat sebanyak 1,87 mili yang telah diambil di lemari asam Kemudian ditambahkan akuades Setelah penambahan akuades hingga tanda batas kemudian dilakukan penggojokan hingga homogen Tahap selanjutnya yaitu menambahkan larutan amonia dengan konsentrasi 0,5 M sebanyak 20 mili ke dalam sampel zeolit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! campuran sampel yang telah ditutup dengan aluminium foil campuran sampel yang telah ditutup dengan aluminium foil Terima kasih telah menonton! Tahapan terakhir dalam proses preparasi yaitu setelah 20 menit pengadukan kemudian stirrer dimatikan dan sampel didiamkan selama 24 jam pelarutan sampel yang telah didiamkan selama 24 jam kemudian dilakukan penyaringan penyaringan setelah proses penyaringan selesai kemudian dilakukan penentuan konsentrasi sisa larutan amonia dengan cara filtrat di pipet sebanyak 5 mili dan ditambahkan indikasi kator PP sebanyak 3 tetos selanjutnya dilakukan chiterasi dengan larutan asam klorida 0,5 M hingga terjadi perubahan warna dari larutan berwarna merah muda menjadi tidak berwarna. Tahap selanjutnya yaitu menentukan konsentrasi awal larutan amonia dengan cara dipipet larutan amonia 0,5 M sebanyak 5 mili dan ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Selanjutnya dilakukan titrasi dengan larutan asam klorida 0,5 M hingga terjadi perubahan warna. Dari larutan berwarna merah muda menjadi tidak berwarna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya yaitu menimbang zeolit sebanyak 1 gram ke dalam cawan porselin. Diambil sebanyak 10 ml larutan piridin ke dalam gelas teker. Kedua wadah yang telah dimasukkan ke dalam penangas air kemudian ditutup dengan plastik dan dibiamkan selama 24 jam. Kemudian sampel zeolit dilakukan uji dengan menggunakan FDIR. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!